Bermirsa bertempat di Kota Sorong, Biro Humas dan Protokol Setup Papua Barat menggelar bimbingan teknik Master of Ceremony dan keprotokolan bagi Kabupaten Kota Siapapua Barat. Gubernur Papua Barat berharap BIMTEK dapat meningkatkan keterampilan dan profesional kerja ISN secara khusus humas dan protokol. Kegiatan bimbingan teknis Master of Ceremony atau MC dalam keprotokolan tahun 2018 dipusatkan di salah satu hotel di Kota Sorong. Kegiatan ini mengusung tema tingkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam penata layanan pimpinan dan publik yang profesional. Gubernur Papua Barat Domingos Manecan dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan mengatakan kegiatan BIMTEK MC dan keprotokolan yang digelar ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan sistem kerja aparatur yang profesional. MC dan keprotokolan merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan sistem kerja aparatur yang profesional. Sehingga masih diperlukan kemenangan agar ke depannya dapat terhujud kerjasama yang harmonis dan efektif dalam menciptakan superdaya aparatur yang profesional. Kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung selama dua hari dibuka secara resmi oleh staf ahli gubernur sekaligus penyembatan tanda peserta kepada dua perwakilan. Kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung selama dua hari dibuka secara resmi oleh staf ahli gubernur Sebelumnya Ketua Panitia dalam laporan yang menyampaikan kegiatan BIMTEK MC dan protokoler yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara keprotokolan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teknik penyusunan dan pengelolaan acara serta audiens. Tujuan lainnya yaitu memahami peran, tugas, dan fungsi MC dalam meningkatkan keterampilan dalam memandu acara, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar tertib dan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Tujuan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis master of ceremony dan keprotokolan yaitu Satu, memahami peran, tugas, dan fungsi MC sehingga dapat beringkatkan keterampilan dalam memandu suatu acara. Dua, memahami teknik penyusunan dan pengelolaan acara serta audiens. Tiga, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan cukup, rapi, wajar, dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Bintak yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setelah Provinsi Papua Barat ini dihadiri kurang lebih 70 peserta dari Kabupaten Kota Sepapua Barat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan BIMTEK ini, para peserta dapat kembali ke daerah masing-masing menerapkan ilmu yang sudah didapat. Dari Kota Sorong, Simon Patiran mengabarkan.